Halo, kembali lagi di channel D24. Di video kali ini kita akan mencari bahan untuk membuat sebuah lentera shaw. Lentera shaw adalah sebuah alat tukar untuk memainkan titer mekanikus. Titer mekanikus membutuhkan satu lentera shaw untuk kalian bisa memainkannya. Dan untuk membuat lentera shaw, kalian membutuhkan tiga bahan, yaitu Lenten Fiber, Wig Material, dan Pleasure Red Shad. Nah, ketiga material itu cukup mudah untuk didapat. Untuk Lenten Fiber, kalian bisa memetik berbagai bunga atau buah-buahan yang tersebar di map Genshin Impact. Lalu untuk Quick Material, kalian bisa membasmi atau mengalahkannya musuh, berbagai musuh, Helikurs, dan Elite Fatui. Dan untuk Pleasure Red Shad, kalian bisa mendapatkannya dengan menambang material, mineral, apapun. Atau bisa membasmi Jopi Sharp. Dan yang paling mudah sebenarnya mendambang saja ya, itu paling gampang. Dan untuk farmingnya sendiri, paling gampang di satu tempat yaitu di Guyun Stone. Jadi kalian bisa mendapatkannya, yaitu material Pleasure Shad dan Wig Material. Soalnya cukup banyak Helikurs di sini dan Elite Fatui juga, dan juga material tambangnya ya. Sedangkan untuk Lenten Fiber, gampangnya untuk mencari di satu tempat ya, kalian bisa pergi ke Kinchi Village. Jika sudah tergumpulkan, tinggal crafting di bench manapun, lalu bisa memainkan Tether Mechanicus-nya ya. Sebenarnya ini cukup mudah, jadi kalian bisa mencari bahan-bahannya ya seperti hunting monster, farming material ore, dan farming material ini ya, pelawar atau buah-buahan. Jadi di seluruh map di area Genshin Impact tuh, kalian sebenarnya gampang untuk mencari bahan-bahan tersebut. Jang.. Sindsat.. sigma.. Jang.. sen.. Jang.. Jang.. what? Sampai jumpa.. Jang.. 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 correspond.. Jang.. selamat menikmati selamat menikmati oke selamat mencoba jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih